Saya mau tanya gimana cara meluluhkan hati kedua orang tua supaya sejalan gitu dengan keinginan anak Tolong ambil ridho orang tua Jangan ridho tapi ma'asukut dengan marah Iya iya, sudah lah mau gimana lagi ya Umi ridho, ridho, cepet Ya enggak apa ridho, ridho-nya marah Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bu Yahya dan seluruh keluarga Selalu diberikan kelimpahan kesehatan Serta umur panjang dan kita semua disini Bisa mendapatkan barokahnya Amin, amin, ya Rabbul Amin Bu Yahya izin bertanya Ada cerita dari teman saya Punya keinginan yang bertentangan dengan kedua orang tuanya Bu Yah Teman saya punya keinginan yang berbeda dengan orang tuanya Jadi setelah lulus dari kuliah Dia ingin melanjutkan pendidikannya itu ke luar Dan ingin mencari pekerjaannya juga di luar Tapi ada halangan dari orang tuanya Kata orang tuanya Cobalah tidak usah lanjut kuliah lagi Dan carilah pekerjaan yang dekat dengan rumah Tapi selama kurang lebih dua tahun ini Teman saya itu sudah berusaha Melamar ke sana kemari Tapi belum ada satu pun yang masuk Dan kalaupun misalkan ada masuk gitu Teman saya Agak kurang bersemangat Untuk melaksanakannya Saya mau tanya gimana Cara Apa namanya Meluluhkan hati kedua orang tua Apa supaya sejalan gitu dengan keinginan anak Dan maaf banyak Apakah ada umur tertentu bagi seorang anak Untuk bebas dari orang tua Supaya berhenti dibiaya dari kedua orang tua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama masalah pembiayaan Orang tua punya kewajiban Sangat khusus Kepada anak Selagi belum masuk akil balek Selagi anda sudah balek Anda sudah mulai berusaha Mencari kehidupan sendiri Tetapi bisa mandiri Cuma karena baiknya orang tua Ternyata masih membiaya kita Sampai sekolah tua pun masih Itu baiknya orang tua Seperti itu artinya Kalau kita sudah balek Kita sudah berpikir Mandiri seharusnya Seperti itu Tapi kadang orang tua Cita-citanya tinggi Aku tidak ingin anakku sibuk Untuk mencari kehidupan Akan tapi aku ingin Anakku melanjutkan sekolah Sehingga orang tua Rata-rata berpikir Untuk bisa membiayai anaknya Sehingga capek orang tua Mengumpulkan uang dan seterusnya Itu masalah pembiayaan Jadi sebagai orang tua Sampai akil balek Tapi sebagai manusia Dengan manusia Tidak ada batasnya Misalnya ya Mungkin sebagai orang tua Sudah selesai akil balek Tapi lihat Sebagai anak Melihat anak yang fakir Belum punya apa-apa Maka saya sebagai orang tua Belum membantu anak saya Maka pahalanya double Pahala silaturahmi Pahala sayang anak Dan seterusnya Ada Makanya Umumnya seperti itu Makanya orang tua membiayai Itu pahalanya double Maka orang tua Di saat membiayai anak-anak anda Itu pahalanya double Bukan seperti pahala sedekah saja Sedekah kepada orang Dapat pahala Tapi kepada anak Lebih gede daripada sedekah Di saat kita letakkan Di tempat jihad Di jalan Allah Itu kan yang disampaikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah masalah pembiayaan Maka banyaklah bersyukur anda Kepada orang tua yang Biarpun anda sudah gede begini Ternyata kau masih Dibiayai Dibiayai Padahal seharusnya Kita tidak perlu lagi Ngerepotkan orang tua Tapi karena baik hatinya Orang tua kita Beliau masih memikirkan kita Baik Kemudiannya Permasalahan Perbedaan keinginan Kuatkan Kerinduan anda Untuk mengabdi kepada orang tua Itu yang akan Kekuatan ini Menjadikan Kita punya solusi Begitu mudah Solusi mudah Tapi Kelemahnya cinta Lempahnya jiwa Pengabdian kepada orang tua ini Kita menjadikan Susah dalam mengabdi Susah untuk patuh Jadi mari kita belajar Semuanya untuk niat Bagaimana nyenangkan orang tua Kalau sudah Apa yang kita lakukan Demi menyenangkan orang tua Lihat langsung dibandang oleh Allah Dengan rahmatnya Akan ada kemudahan Setelah itu Karena kadang kita Dengan ambisi Dan hawa nafsu kita Kalau saya dengan Ilmu saya ini Kalau saya kerja di tempat sana Saya bisa dapat Gaji 5 juta Tapi di kampung saya Cuma 2 juta Tidak deh Rugi dong Sudah begitu Perusahaannya Perusahaan Ecek-ecek Tidak deh Tapi kalau di sana Kan keren Padahal yang 2 juta Di kampungnya Diridui oleh ibunya Seharusnya dia Demi ibu Dia akan milih Yang hanya 2 juta Kenapa Dibalik keriduan ibu Adalah segala kebaikan Jadi kekuatan Dengan orang tua itu Penting banget Biarpun sebetulnya Dengan kecerdasan hati Dan akhlak anda Anda bisa minta apa saja Maka kalau ada anak Minta kepada orang tua Yang tidak dikasih Itu biasanya kurang akhlak Seandainya kita pandai Kita berbicara kepada ibu ndak Ibu ndak tercinta Kita kan sodorkan Kepada guru pun Jangan atur Bu lebih baik di sana Enggak Umi tersayang Umi yang baik Umi harapanku Ibu iku ini Saya sudah selesai kuliah Umi Harapan kami adalah Kami bisa kerja di sini Dekat sama Umi Setiap saat bisa melihat Umi Akan tapi Umi Kebetulan ada gambaran Tawaran di tempat yang jauh Tapi saya jauh dengan Umi Cuma di sana mungkin Umi secara dohir Memang kayaknya Prospektif harapan bagus Tapi tidak ada Harapan yang lebih indah Melebih daripada harapan Umi Kira-kira Kalau di sana pun Umi Biarpun gaju saya tinggi Kalau Umi tidak meriduhi saya Saya tidak akan sukses Tapi kalau saya di sana Umi riduh Pasti sukses Karena penjaminan ini Janji Lu mikir Umi yang ngomongnya Baik begitu Umi di sana Apa itu ngatur Jadi kepandaian Anda Dalam ngobrol kepada orang tua Itu adalah Makanya itu penting Jadinya Kalau gue dengan orang tua Jangan mengatakan Jangan ngatur Umi lebih baik di sana Anda ngajari dong Menurut Umi bagaimana Umi doain saya Minta pendapat dan sesuatu Umi setelah kasih kesempatan Merenung Anda kasih pemahaman Anda kasih pemahaman Kok keputusannya Anda tetap di situ Tentu itu adalah Dari buah renungan Anda akan menemukan keajaiban Mungkin Anda tidak jadi Begawai di tempatnya Orang tersebut Perusahaan tersebut Bisa jaga Anda besok Membuat perusahaan Kan begitu Tapi kalau Anda masih ingin Ke tempat yang jauh Tolong ambil riduh orang tua Jangan riduh Tapi ma'asukut Dengan marah Ya ya Sudahlah mau bagaimana lagi Cepat Ya gak apa-apa riduh Riduhnya marah Gak begitu Ibunda ayah Anda nomor satu Ini bukan saja urusan kerjaan Hei hamba Allah Urusan pernikahan Kadang-kadang kurang ajar Kepada orang tuanya Demi cinta Di dunia gak ada lagi Selain dia Ini kayaknya Keseberikan begitu Kadang-kadang Bukan urusan pekerjaan Nah Kalau bisa tetap Gampungkan Kalau memang di kampung Anda Masih di kampung tersebut Masih ada sekolah Lanjutan yang bisa Ia ambil Ambil Biarpun bukan sekolah Bunafid Anda akan jadi Orang Bunafid Di sorga nanti Karena patuh kepada orang Orang tua Seperti itu ya Jadi tolong Orang tua Tentu nomor satukan Akan tapi Kalau ternyata Anda Masih punya keinginan Yang berbeda kepada orang tua Cari berbacem-bacem Jalan Tapi jangan bohong Apakah mungkin Minta orang yang Faseh Untuk bicara kepada Ibunda Atau siapa saja Banyak orang Seperti itu Ya tolong saya Pengen ngomong sama Anda Ini biasanya kasus Anak-anak kita Orang tua yang menginginkan Kesini Tapi anaknya pengen Kesini Oh iya tenang nak Umikmu suruh ngomong ke saya Saya aja bicara 10-15 menit Ternyata apa Ya terserah anak saya Begitu Karena adang-adang apa Anak itu cara ngomongnya Itu sok Mikmu gak mau disitu Kalau gak disini Dia gak mau Ini kan kurang ajar Ma kalau gak menikah Dengan dia gak mau deh Pokoknya Belum apa-apa kok Kok ngatur begitu Jadi perlu keluasan Dalam kita berkomunikasi Dengan orang tua Dengan adab Dengan cinta Dengan kelembutan Tutur kata Dengan ketawa duan Dan tidak ada Kesan mengatur orang tua Maka anda akan Diberi jawaban indah Oleh orang tua Seperti itu InsyaAllah Allah ala masalah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala 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 alim Allину sali alayhi wa ala alih wa sahbs Terima kasih.